Polisi Baltimore hari Sabtu malam masih melakukan penangkapan terhadap warga yang melanggar jam malam. Namun minggu pagi, wali kota Baltimore Maryland, Stephanie Rolling Blake, mengatakan, yakin bahwa keputusannya mempercepat pencabutan jam malam ini adalah keputusan terbaik. Menurut sang wali kota, jam malam tidak lagi diperlukan untuk memulihkan ketenangan di kota Baltimore. Sebelumnya, Kepala Kejaksaan Baltimore mengumumkan akan menyeret enam polisi yang diduga bertanggung jawab atas kematian Freddie Gray ke pengadilan. Sementara Presiden Obama menegaskan adalah sangat vital mendapatkan kebenaran dari apa yang terjadi pada Freddie Gray. Jam malam yang seharusnya berlaku selama satu minggu mulai pukul 10 malam hingga 5 pagi diperlakukan untuk meredam kerusuhan yang berawal dari protes damai usai pemakaman warga berkulit hitam Freddie Gray. Pria usia 25 tahun ini meninggal dalam tahanan sehingga memicu kunjuk rasa terkait perlakuan polisi terhadap warga kulit hitam. Untuk meningkatkan pengawasan terhadap tindakan polisi, pemerintah federal AS menyediakan dana sebesar 20 juta dolar untuk membantu kepolisian setempat menggunakan kamera yang dipasang di badan polisi. Dan ini merupakan bagian dari dana sebesar 75 juta dolar yang diumumkan oleh Presiden Obama bulan Desember lalu. Program bantuan pemerintah federal ini dipicu oleh berbagai kasus yang sebelumnya terjadi di wilayah lain. Seperti kasus tewasnya Michael Brown di Ferguson, Missouri tahun lalu. Kasus ini kemudian memicu aksi protes secara nasional menyangkut kesewanangan polisi terhadap kelompok minoritas khususnya berkulit hitam. Adanya kamera yang terpasang di tubuh anggota polisi ini diharapkan akan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keselamatan. Baik bagi para penegak hukum maupun komunitas yang mereka layani. Dari Wasim Kukri yang laporan tim VOA.